Jadi pemerintah ini serius gak sih? Serius gak sih pemerintah mengrevisi Undang-Undang ITE? Ladies and gentlemen, untuk menjawab pertanyaan ini, kami dari tim Blongkar berhasil menemukan sosok yang paling serius untuk membicarakan perihal revisi Undang-Undang ITE di Indonesia. Andras? Kenapa? Yakin ini orangnya? Pak Damar? Pak Damar? Selamat siang Pak Damar, mari kita mulai interview ini. Beliau adalah Damar Juniarto. Yeay! Temu tangan! Direktur utama SafeNet. Organisasi yang paling lantang untuk merevisi Undang-Undang ITE. Dia juga salah satu pelopor dari Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE. Kalian gak salah denger. Ada koalisi untuk merevisi Undang-Undang ITE dan nama koalisinya Koalisi Serius. Gue jadi penasaran, kenapa namanya Koalisi Serius? Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE. Kenapa serius Pak? Ini kan berangkat dari statement Pak Jokowi ya. Bahwa Pak Jokowi akan melakukan revisi Undang-Undang ITE. Nah kita berusaha untuk merespon jawaban dari Pak Jokowi itu dengan serius. Jadi kita akhirnya membentuk Koalisi Serius. Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITE terdiri dari 25 lembaga. Di antaranya ada Amnesty International, Kontras, Indonesian Corruption Watch. Gue jadi penasaran nih, seberapa serius sih koalisi ini? Seserius itukah koalisi ini? Iya, sangat serius. Gak bisa agak santai gitu. Pak Damar, bunderan HI kalau diputer tiga kali jadi apa? Bunderan I, I, I. Serius. Ternyata Jokowi adalan gue gak memban. Bunderan HI, gerti kan HI, HI. Oke, oke, makasih. Ternyata mereka beneran serius mau revisi Undang-Undang ITE. Tapi gue penasaran nih, kenapa? Kenapa sih? Apa sih alasan Pak Damar ingin revisi Undang-Undang ITE? Buat saya, Undang-Undang ITE ini sudah merusak jalinan sosial di masyarakat kita ya. Saya melihat banyak orang mudah saling tuntut dengan Undang-Undang ITE. Dan satu-satunya cara adalah harus direvisi dari Undang-Undangnya. Gak ada cara lain. Itu statement yang kuat. Itu membuat gue dan program bongkar merasa aman. Aman gak ya? Pak Damar, apakah acara bongkar ini aman? Aman. Bagi saya. Kenapa bagi Pak Damar acara bongkar ini aman? Yang pertama dia produk jurnalistik, akan dilindungi dalam Undang-Undang Pers. Lalu yang kedua, maksud dan tujuannya untuk kepentingan publik, dipastikan dikecualikan dari pasal pencemaran nama. Lalu yang ketiga, saya rasa ini penting ya acara ini. Simbol dari kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi. Itu berita yang sangat baik. Jadi, kalau bongkar misalkan suatu hari kena masalah di lapor Undang-Undang ITE, Pak Damar dan SafeNet pasti bisa bantu mengawali saya kan? Nah, itu dia dong. Enggak. Tapi bercanda dong. Pasti kita daping. Wah, gila, gila, gila. Guys, guys, seorang Damar Juniarto bisa bercanda. Mungkin ini saatnya, jokes andalan kedua gue. Tadi pagi saya makan bubur. Buburnya bisa digedein. Ternyata, saya makan bubur zoom-zum. Masih serius. Kalau tadi kita ingat Bang Damar ngomong, kalau produk jurnalistik itu dilindungi Undang-Undang Pers. Namun kenyataannya, pada tahun 2021, ada tiga jurnalis yang diputus bersalah, walaupun sudah ditentukan sebagai karya jurnalistik oleh Dewan Pers. Kesimpulannya, berarti program ini belum tentu aman. Atau sampai satu kali misalnya Andovi dituntut gitu ya. Ini menandakan bahwa ada masalah serius dalam dunia pers kita. Ada masalah serius dalam dunia pers kita. Oke, oke. Ini udah tau berat ya. Udah tau berat. Kita harus meringankan suasana. Dengan jokes andalan ketiga gue. Pak Damar, ketika saya ngomong hal-hal ini, apa reaksi Pak Damar? So bakso bakso. So bakso bakso. Apakah Pak Damar takut dengan tukang bakso? Nggak, nggak takut. Tapi kalau baksonya nggak enak mungkin saya takut. Bila Bang Damar. Bila. Andovi, ini dari tadi saya perhatikan Andovi berkali-kali mencoba melucu dan gagal ya. Dan saya melihat sebetulnya Andovi ini nggak berbakat untuk pecanda. Maka, selamat datang di Koalisi Serius Revisi Undang-Undang ITU. Yeah, we did it! Bang Damar, thank you. Kalau kalian menonton wawancara penuh yang serius, yang beneran serius ya, bisa ditonton di website narasi. Oke. Terus sekarang gimana? Udah lebih dari setahun, Presiden Jokowi meminta untuk merevisi Undang-Undang ITU. Dan udah setahun lebih, Bang Damar, SafeNet, dan Koalisi Serius mencoba membawa perubahan. Tapi pada kenyataannya, sampai hari ini, di hari kita syuting bongkar, tanggal 16 Maret 2022, belum ada perubahan. Bahkan baru kemarin, tanggal 15 Maret 2022, DPR melakukan rapat paripurna yang hasilnya adalah, tidak ada pembahasan sama sekali di Undang-Undang ITU. Menyedihkan? Memang menyedihkan. Tapi tenang, kita punya superhero-superhero yang bisa merubah situasi. Kalian, Komisi 1 DPR RI. Kalian pasti kaget, kenapa Komisi 1 DPR? Karena selain itu merupakan ruang lingkup dan tugas mereka. Gue juga ada info dalam, kalau memang, RUU IT ini lagi stuck di mereka. Dan kalian juga pasti masih bingung, kenapa salah satu orang yang menggagas DPR musikal, bisa-bisanya menganggap DPR sebagai superhero. Justru itu, guys. Itu. Ini saatnya bagi mereka, untuk memakai jubah superhero, dan menjadi pahlawan kebebasan berpendapat di Indonesia. Ya nggak? Bagaimana Komisi 1? Bagaimana Komisi 1? Guys, the people will love you. The ball is in your court. Untuk membantu kalian, kami dari tim Bongkar, sudah membuat Liga Serius Revisi Undang-Undang ITF. Oke? Nah, siapa saja partisipan yang terlibat? Ada Partai PDIP, The Red Eye Bulls. Ada Golkar, The Yellow Bringing Squad. Ada Gerinda, The Golden Bird yang nggak pernah nyerah. Ada PKS, The Rebranding Logo. Ada Demokrat, The Manggirko Sharingan Squad. Ada Nasdem, The Yellow and Blue Squad. Ada PKB, The Map of Indonesia Squad. Ada TAN, The Mandate Squad. Ada Triple P, PPP, dan Triple P Squad. Yeay! Penonton milih siapa? Ada milih siapa? Milih siapa? Ada? Nggak ada? Takut semua kalian, oke? Nah, bagaimana dengan sistem Liga Serius Revisi Undang-Undang ITF ini? Ini adalah sistem Single Elimination. Di mana kalian bisa voting siapa jagoan kalian di Instagram Bongkar, oke? Sekarang, Mari kita ngocok! Yeay! Let's go! Let's go! Nada, silahkan Nada, fishbowl-nya. Terima kasih ya. Sama seperti Champions League, kita juga nggak kalah. Kita lihat siapa lawan siapa dulu ya. Ruan yang pertama ada The Mandate Squad. Betipan ya, Mandate Squad versus PDIP, The Red Eye Bulls. Waduh. Ruan yang kedua ada The Golden Bird yang nggak pernah menyerah. Gerindra. Lawan The Yellow and Blue Squad. Nasdem. Yeay! Waduh ini gue takut ya, makin takut ini ya. Lanjut ada The Rebranding Logo Squad. Lawan The Triple P Squad. Oke, oke. Ada The Map of Indonesia Squad versus The Yellow Bringin Squad versus Gokar. Oke. Nah, berarti secara matematika satu yang sisa ya, dipakai sistem buy. Nggak ngerti nggak? Sistem buy, berarti sisanya itu The Manggiko Sharingan Squad. Oke guys, jadi ayo, ayo kita tunjukkan kalau bukan hanya koalisi serius revisi undang kita yang serius, tapi kita juga tentuhin pilihan kalian sekarang. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax